Halo Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Sorenabar. Pemirsa gabungan mahasiswa Jambi kembali turun ke jalan, menjuarakan pendolakan Undang-Undang Omnibus Selaw Cipta Kerja. Selain pendolakan Undang-Undang Cipta Kerja, aksi unjung rasa itu juga dilakukan untuk memperingati satu tahun pemerintahan Joko Widodo Baruf Amin, yang dianggap gagal menangani kondisi ekonomi yang semakin warat marit semenjak dihantam pandemi corona. Ribuan mahasiswa itu menjuarakan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jambi Selasa Sore. Kendati demikian, penyampaian aspirasi terhadap perwakilan rakyat di daerah tersebut kembali berujung anarkis. Kericuhan dimulai saat para debonseran mulai melempari batu para petugas yang berjaga. Dan kami awalnya mulai yang silamai, tidak tahu provokasi datang dari siapa, kita sedang duduk-duduk santai, tahu-tahu water cannon langsung menyerbung gas air mata penembakan tidak sesuai SOP, langsung diarahkan kepada kawan-kawan mahasiswa. Ini yang kita sayangkan sekali. Peserta aksi langsung dipukul mundur aparat kepolisian dengan berbagai cara, mulai dari tembakan water cannon hingga tembakan gas air mata. Pasukan kepolisian juga menerjunkan tim bermotor untuk memukul mundur para debonseran dari kompleks perkantoran gubernur Jambi. Hal tersebut dilakukan lantaran para debonseran enggan meninggalkan lokasi dan malah membalas tembakan gas air mata petugas dengan lemparan benda-benda tumpul. Bentrok antara pihak kepolisian dan debonseran bahkan terjadi hingga petang. Dari pantauan jurnalis Jambi 28 TV Arda, aksi pun berlanjut hingga satu sepeda motor yang digunakan petugas kepolisian untuk menyisir dan memukul mundur para debonseran berhasil direbut dan dibakar basah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!